Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Naval Group dari Perancis dan PT. PAL Indonesia akan bersama-sama mendirikan laboratorium penelitian energi untuk mengembangkan mesin kapal selam di Indonesia Penandatanganan nota kesempahaman atau MOU kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 2 November tahun 2022 di acara Indo Defense 2022 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Melansir dari laman Airspace Review pada tanggal 9 November tahun 2022 Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyaksikan langsung acara penandatanganan kerjasama strategis antara PT. PAL Indonesia dengan Naval Group Perancis ini Turut hadir dalam agenda tersebut Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Chambard bersama para jajaran staffnya di acara pameran Indo Defense 2022 Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Vice President Naval Group untuk wilayah India dan Asia Pasifik, Nicolas de la Villemarque dengan CEO PT. PAL Indonesia, Kaharudin Jenot Nah, Sobat Garuda Militer, nantinya Laboratorium Riset Energi ini akan mengumpulkan para ahli yang berasal dari industri dan universitas Dalam kerangka kerjasama strategis antara Indonesia dengan Perancis di sektor kapal selam yang sudah ditanda tangani pada bulan Februari tahun 2022 lalu pihak Naval Group dan PT. PAL telah berkomitmen untuk membuat Indonesia bisa untuk mandiri dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya Hal ini akan berdampak positif jangka panjang pada penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi Sebagai informasi, beberapa pemangku kepentingan di Indonesia termasuk para akademisi, ilmuwan, dan mitra industri telah diidentifikasi untuk terlibat dalam pembangunan mesin kapal selam terbaru di Indonesia Para talenta lokal berbakat ini akan melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan dalam berbagai topik seperti pengembangan baterai litium ion generasi terbaru dan jaringan listrik tanah Nah, Sobat Garuda Militer Melalui kerjasama ini bangsa Indonesia diharapkan dapat menguasai teknologi kunci di masa depan seperti pembuatan dan penggunaan baterai litium ion dan hidrogen sebagai bagian dari sistem propulsi kapal selam Tujuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi kapal selam ini semata-mata untuk menjadi bangsa yang mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap alutsista impor Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!